Halo semua kembali lagi di channel Tristan and Pruden Sekali ini saya mengunjungi makam Boska Yang berlokasi di Malabar, Pangalengan Daerah perkebunan teh yang sangat luas dan asri Boska, nama lengkapnya Carl Albert Rudolf Boska Seorang Belanda yang kaya raya dan dermawan Bukan orang Indonesia asli Tetapi jasanya luar biasa Hingga akhir hayat mengabdikan diri untuk negeri Indonesia Bahkan sebelum meninggal Boska berwasiat ingin dimakamkan di tengah kebun teh Malabar Yang sangat dicintainya Berlatar Gunung Puntang, Gunung Malabar, dan Gunung Wayang Perkebunan yang terletak di Pangalengan atau sekitar 40 km di selatan Bandung ini Memiliki panorama yang asri dan hawa yang dingin Makamnya berbentuk kubah putih menyerupai topi yang disangga dengan 8 tiang Konon bentuk atap ini mirip dengan topi yang biasa dikenakan oleh Boska, Raja teh Priangan Saat mengawasi para pekerjanya di kebun teh yang berada pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut Boska datang ke Indonesia tahun 1887 Lalu mengembangkan perkebunan teh Malabar antara tahun 1896 hingga 1928 Selain itu, karya lain sang brilian ini diantaranya adalah Gedung Institut Teknologi Bandung atau ITB Gedung Merdeka Bandung yaitu tempat diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika atau KAA Kemudian Observatorium Boska di Lembang yang memiliki teropong lensa terbesar di dunia Menurut beberapa sumber, Boska menguasai bahasa Melayu, Sunda, dan Jawa Beliau juga sangat sering menggunakan bahasa Sunda di kesehariannya Sesuai permintaan terakhirnya, Boska dimakamkan di perkebunan teh Rumah abadinya berada di tengah hutan kecil di perkebunan teh Malabar Areanya dikelilingi oleh pepohonan yang menurut juru kunci makam berumur ratusan tahun Pada pohon-pohon besar tersebut menempel anggrek langka dengan ketinggian lebih dari 5 meter Indah sekali Saya pun berkesempatan melihat indahnya anggrek tutul yang tengah mekar Warnanya berpadu antara ungu, putih, dan corak kecoklatan Nanti bisa di zoom Untuk menuju lokasi makam Boska sangat mudah Akses jalan dan transportasi gampang Tinggal mengikuti jalan raya Pangalengan yang berakhir di kebun teh Malabar Sekitar 10 km dari pasar Pangalengan Begitu sampai di kebun teh, ambil jalan ke arah kanan dengan kecepatan sedang Tidak terlalu jauh, terdapat saung Ambil jalan ke kiri Sebenarnya terdapat anak panah penunjuk arah yang dipaku di pohon Tetapi hampir tidak kelihatan karena terlalu kecil Nah, anak panah penunjuk arahnya itu berwarna kuning ya yang dipaku di pohonnya Nanti bakal ketemu dengan tanda itu Jalan menuju makam masih berupa bebatuan Seperti ini Untuk bisa masuk ke sini tidak membayar Cukup memberi seikhlasnya saja pada juru kunci makam Dan bayar parkir tentunya ya Waktu ke sini kami cuma membayar total 15.000 rupiah saja sudah termasuk parkir mobil Tuh, pemandangan di sekitar makam boska indah sekali Tonton videonya sampai tamat ya Biar bisa lihat betapa sejuknya berada di perkebunan teh Malabar Pangalengan Oh iya, tidak jauh dari lokasi makam boska juga terdapat tempat bersejarah lainnya Yaitu rumah boska Nanti di video selanjutnya insya Allah kita berkunjung ke rumah boska ya Nah teman-teman lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya Biar bisa lihat betapa indahnya pemandangan di sekitar lokasi makam boska ini Indah banget dan sejuk Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat Semoga videonya bermanfaat Tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence Dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya Biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi Terima kasih I'll see you on my next videos Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih